Saudara unggulnya perolehan suara capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, sementara ini membuat semua pendukung termasuk keluarga dan kerabat terdekatnya ikut merasakan kebahagiaan. Momen manis yang ditunjukkan titik Soeharto dan Prabowo pun tak luput jadi sonotan publik dan fans yang menginginkan mereka untuk rujuk kembali. Seiring dengan unggulnya perolehan suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka pada Pilpres 2024 ini, kisah cinta dengan mantan istrinya Siti Hediati Haryadi atau titik Soeharto kembali diungkit. Perkenalan dengan Prabowo Subianto berawal dari titik Soeharto yang belajar bimbingan Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo. Dari perkenalan tersebut, Prabowo dan titik Soeharto akhirnya menjalin hubungan romantis. Ketika Sumitro mengetahui bahwa putranya menjalin hubungan dengan titik Soeharto, ia menasihatinya untuk mengambil hubungan itu dengan serius. Namun, pernikahan Prabowo dan titik hanya bertahan selama 15 tahun. Rumah tangga titik dan Prabowo berakhir setelah masa Orde Baru pada 1998. Setelah bercerai dengan titik, Prabowo memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Ia tinggal di Jordania selama beberapa waktu, guna menjaga keamanan dirinya. Tindakan tersebut dilakukan hingga kondisi politik dan pemerintahan Indonesia pulih setelah peristiwa 1998. Kendhati sudah berpisah lebih dari 26 tahun. Hubungan keduanya tetap baik. Bahkan Prabowo dan titik hingga saat ini memilih untuk tidak menikah lagi dengan orang lain. Kabarnya, perceraian mereka dipicu oleh ketegangan dalam hubungan keluarga yang dipengaruhi oleh isu politik. Terdapat tuduhan bahwa Prabowo Sufiyato dianggap mengkhianati Soeharto, ayah titik. Pada bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran dan Prabowo juga dituduh membiarkan mahasiswa menyerbu gedung MPR-DPR selama kerusuhan Mei 1998. Prabowo menikah dengan titik Soeharto pada 1983. Prabowo ketika itu masih menjabat perwira TNI, sementara titik masih kuliah. Dari pernikahan mereka, dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedy Prasetyo atau Didit Prabowo yang lahir di Jakarta pada 22 Maret 1984. Didit saat ini dikenal berprofesi sebagai perancang busana. Titi Soeharto dilaporkan hanya menangis melihat suaminya dituduh mengkhianati Soeharto. Meski sudah bercerai, titik masih menunjukkan dukungannya untuk Prabowo. Ia sering terlihat hadir dalam acara kunjungan politik yang dihadiri sang mantan. Prabowo dan titik juga tidak ragu untuk saling bersalaman atau bertegur sapa setiap bertemu. Hal ini juga tertangkap saat Prabowo menyampaikan pidato kemenangan di Istora Senayan, usai dinyatakan unggul dalam hasil penghitungan cepat atau quick count, sementara dipil pres 2024. Di lain cerita, Ahmad Dhani yang hadir di kediaman Prabowo menyoroti sosok titik Prabowo yang juga nampak hadir bersama Didit, putra semata wayangnya, untuk turut merasakan kebahagiaan capres nomor urut dua tersebut. Tak lama setelah itu, terlihat Prabowo Sufianto mendekat ke arahnya. Prabowo kemudian mendatangi putranya yang langsung disambut putranya dengan saling dan polukan hangat. Setelah itu, Prabowo langsung mendatangi titik Suharto yang ada di belakang Didit. Titik Suharto langsung mencabat tangan Prabowo dan tersenyum. Titik langsung menyambut salam dan disambut tepukan gemuruh yang hadir malam itu. Sementara itu, Didit Hadi Presetio nampak tak kuasa menahan tangisnya melihat kedua orang tuanya tersebut. Didit bahkan menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil menahan air mata. Prabowo dan Titik Suharto pun diminta balikan alias rujuk oleh pendukungnya saat Menteri Pertahanan itu menyampaikan pidatonya saat dinyatakan unggul dalam quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 14 Februari 2024 malam. Awalnya, Prabowo menyebut Presiden RI pertama Soekarno dengan mengaku pernah menggendongnya. Kemudian, Prabowo menyebut Presiden kedua. Ucapan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memicu keriuhan seisi gedung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.